Kecelakaan maut terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Seorang ibu tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendarainya ditabrak sebuah truk. Tangis liri, seanak mengiringi proses evakuasi jenazah ibunya yang meninggal akibat kecelakaan di Kelurahan Senang Sari, Kapanewon Pengasih, Kebupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, Jumat Siang. Korban adalah Sedumiyati, warga Banyuroto, Nanggulan. Saat tabrakan terjadi, kedua anaknya yang baru dijemput dari sekolah terpental ke jalan raya. Sedangkan sang ibu dan sepeda motornya terdorong hingga masuk ke jurang sedalam 5 meter. Luka di bagian kepala dan dada membuat ibu tiga orang anak ini tewas di lokasi kejadian. Kalau yang anaknya kayaknya kakinya ya, berarti belanya sakit-sakit gitu kok. Jadi semuanya jatuh ya? Anak ibu itu jatuh semua? Jatuh semua. Kalau ibunya sama sepeda motor langsung terjun, kalau anaknya di atas ini. Kok yang ibu pegangin itu yang di atas? Iya, yang di atas. Truk melaju dari arah utara ke selatan, kemudian dengan kecepatan tinggi, kesampainya di TKP, dengan jalan yang agak menikun ke kanan, kemudian hilang kendali, dan poleng ke kanan, ke jalur berlawanan, kemudian menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan, dan kemudian terjadi celaka melalui lintas. Kasus ini kini ditangani lakalan tas unit penagakan hukum atau Gakum Polres Kulonprogo. Pengembudi truk belum diperiksa karena masih dirawat di IGDR SD Wates bersama dua anak yang menjadi korban kecelakaan ini. Christian Tunugroho melaporkan dari Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta.